saya punya DSM pula, Racing X-House Boya Lysusu Original Muffler Boy bintang 5 wow, anjay Imbunix, engine on hello boy, berjumpa lagi dengan saya Andy Fran sebagai Seth baik-baik, baik-baik, busi Tuhan kalau baik-baik nah oke boy, jadi pada video kali ini kita akan unboxing dan sekaligus pasang sebuah kenalpot yang harganya di bawah 100 ribuan, khusus untuk road resel dan original boy kira-kira gimana kenalpotnya nanti, apakah sesuai ekspetasi yang diiklankan atau tidak tapi sebelum lanjut tonton videonya, jika kalian suka dengan dunia menukar 02 dan sering nonton video detail ini, serta belum subscribe, silahkan klub subscribe sekalian juga dan nyalakan loncengnya agar penontonmu dipenuhi dengan motor-motor keren boy oke, baik-baik, selamat menikmati buat videonya seperti biasa, ayo kita bermain game yang seng-seng berada dulu Nengwa Nengsbet, lumayan buat cari cuan tipis-tipis untuk jajan modifikasi motor boy kalau kalian mau registrasi, linknya ada di pin komentar jangan lupa gunakan kode promoku France dengan kode promoku dapatkan bonus-bonus pertama sampai dengan 100 dolar boy nah, permainan di Nengsbet ini ada banyak banget kategorinya boy serta hampir lengkap dari kategori olahraga, sepak bola, kemudian bola volley, dan lain sebagainya boy kartu sampai strategi juga ada di aplikasi ini posis serta withdraw-nya cukup serana dan mudah banget karena tersedia berbagai wallet-wallet yang kalian kenal saat ini boy nah, permainan di Nengsbet ini kan ada banyak banget boy namun aku punya satu game favorit biasanya aku bermain ini, Apple of Fortune karena kita bisa menangkan hingga 336 kali boy namun ada game yang sederhana dan mudah lagi yaitu, ini dia boy game kodok mencolot game kodok mencolot ini sederhana banget boy karena kita tinggal bantu kodoknya nyebrang memilih daun mana yang aman untuk dilewati boy oke, pertama kita bantunya berangkat tengah dan oke, daunnya bagus kemenangan saat ini 32.500 rupiah boy sekali lagi bantu kodoknya pilih daun yang di tengah dan mencolot ke sini wow, kodoknya selamat boy kemenangan saat ini 54.250 rupiah boy ingat, seperti aku sering katakan kalau bermain game seperti ini jangan neko-neko, jangan kemarau cukup 2-3 kali kemenangan langsung saja ambil kemenangannya boy oke, kita langsung saja ambil kemenangannya dan oke, kita mendapatkan 54.250 rupiah boy langsung saja klik oke, gimana boy? sederhana banget bukan bermain game kodok mencolot di 1SB ini kalau kalian mengagulasi linknya ada di pin komentar jangan lupa gunakan kode promoku France yuk kita lanjut buat videonya boy nah oke, depan aku kali ini sudah ada silencer kenal pot resting jata ledengnya boy untuk kemasking punyx boy tapi sebutnya buat videonya aku mau ngasih tantangan kepada kalian yang jika videonya sampai 1000 like dalam waktu 1 jam maka giveaway-nya akan otomatis aktif dan ada giveaway-nya yakni sebuah master remset handle dan saklarnya untuk 1 orang yang beruntung boy mengikuti giveaway-nya gampang banget boy kalian tinggal klik like video ini kemudian, kalau berkomentar silahkan tinggalkan nama kalian di kolom komentar nama Instagram kalian karena pemenangnya akan acak random di story Instagram aku saat video ini sudah di-upload 24 jam boy semoga kalian menjadi salah satu orang yang beruntung boy oke, jadi kenal pot MXU Punix itu ngantuk banget di video sebelumnya kenal pot sandaran full karatan katanya 101 km sepedonya tapi 101 km dari Hongkong karena kenal potnya sudah full karat boy dan kali ini kita akan ganti menggunakan sebuah kenal pot racing yang harganya cukup terjangkau yakni di bawah 100 ribu rupiah dan ini original boy kalian bisa lihat kenal pot DSM original silincer-nya doang kemudian untuk ledeknya juga ini harganya kemarin lupa kalau berapa yang jelas saat ini gak sampai 150 ribu rupiah kalau kalian minat penasaran cek harganya lebih detail ke daerah kalian linknya di deskripsi kalian bisa mendapatkan promo gratis ongkir sampai dengan 40 ribu boy jadi oke sebelum kita pasang eksekusi KMSU Punix kita unboxing terlebih dahulu kenal pot-kenal potnya ini boy oke, paket yang pertama disini silincer-nya waduh silincer-nya DSM original racing exhaust boyo lali susu boy kok boyo lali susu emang boyo lali susu 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 apa boy yang tau maksudnya boyo lali susu silahkan tinggalkan di kolom komentar oke, kita buka bersama-sama kira-kira seperti apa isi dari kenal pot racing MX KMSU Punix ini boy ya dan ini original asli boyo lali gak cuma purbali enggak boy boyo lali juga kenal potnya itu keren-keren boy ya oh iya boy disclaimer round ini bukan endorse aku beli pakai uang pribadi jadi kalau yang pembuat DSM ini nonton ya bisa dong ditambahin bonus boy hahaha iya 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 buat giveaway ke subscriber gitu karena disini sekaligus mempromosikan dan melihat bentuknya gitu boy waduh modelnya seperti ini boy model GP1 atau GP Racing jadi warna logonya disini kuning kemudian ada tertulis logonya disini emblem DSM kita buka terlebih dahulu dan isi dalamnya seperti apa sih boy oh kenal pot harga di bawah 100 ribuan original ya ini sangat worth it banget boy cuma disini minus ada lecetnya boy di kamera mungkin ngeblur ya atau kelihatan nah ini kelihatan ada minus panas boy wah minusnya 1 kemudian warna hitamnya disini bukan hitam scotlet melainkan hitam langsung dari pabriknya boy waduh hitam scot maksudku boy dan background hitam disini backgroundnya biar keren kalau disini tadi mati backgroundnya warna hitam dan ini full abu kita sudah dapat sekalian dengan pairnya 2 boy ada logo laseran disini DSM dan disini ada logo emblem tulisannya DSM pula Racing X-House Boy original movler bintang 5 wow anjay bintang 5 dan disini sarangannya setengah atau 1 per 4 kayaknya lebih ke 1 per 4 karena batas sini kemudian yang sini ke sini semuanya full sarangan diameter juga sama disini diameternya ukuran inlet 50mm atau 5 cm oke untuk silindernya seperti ini cukup lumayan keren dan worth it tampilannya dengan harga seperti itu untuk suara lebih jelas kita akan cek sound nanti aja sekarang kita lanjut unboxing lightingnya terlebih dahulu untuk lightingnya juga kita beli terpisah ini bukan DSM original karena kita kalau modifikasi motor itu cari lighting yang harga-harga terjangkau tapi kita gak tahu apakah ini terjangkau kualitasnya ada atau memang murah tapi murah-murah meriah kualitasnya kurang baru dilihat lighting ujung atasnya sudah keren adalah chargingnya dan ini kemarin harganya memang serius di bawah 100.000 nah ini tak buka terlebih dahulu lightingnya ini full stainless wah full stainless boy nah kalian bisa lihat ya bukan warna cet-cetan kayak dulu waktu kita beli punya fiction camera tapi ini full stainless steel hanya packingannya kurang safety karena cuma dibungkus plastik dan solasi dilapisi dengan kardus mau murah kok komen ya begitulah kita netizen oke disini kenal pointnya juga sambung ini juga dikirim dari Boyolali kalian bisa lihat ya pengirimnya dari Boyolali kita toporasi ikin kamera nah ini dari Boyolali ledengnya ini juga made in Boyolali wah kalian yang anak-anak Boyolali wajib bangga loh punya daerah dengan produk-produk yang keren seperti ini gitu boy wah disini model road ristel itu model semi ngacang seperti ini boy ini bagian depannya belum kita buka nah oke sudah terbuka semuanya dan ledengnya kayak gini wow keren Boy full stainless steel dan bahannya juga gak tipis-tipis amat lumayan tebal si Boyol ini ada kurang lebih 1 atau 2 mili Boyol ini tebal dan ada tompek sedikit karena packingannya hingga safety jadi ada tompek ya mungkin efek dari expedisinya tapi gak masalah wah untuk ledengnya juga disini non-m ales tanpa merek namun untuk kualitas dan tampilannya oke bentuk ledengnya ya aku suka banget karena kalau ledeng ala-ala semi road rice style itu road rice style itu seperti ini Boyolnya dia agak ngaceng dan gak terlalu panjang-panjang amat gitu Boy semoga aja ini nanti masaknya gak harus lepas bagian bodi depan yang bawah karena kalau sampai lepas ya memang bener-bener kurang worth silinsernya memang aku sengaja ngambil yang model GP1 itu memang kenal pot yang ala-ala road rice-an banget gitu Boy yang lebih keren kalau model kapsul kecil kebesar itu mungkin lebih keren cuma ya apa adanya sajalah harga sesuai dengan kualitas minat linknya ada deskripsi pokoknya ya terjangkau lah buat kalian kualitas seperti ini lumayan lah Boy ya oke kita langsung aja eksekusi pasangka MSGMPONIX nya kira-kira seperti apa hasil dan suaranya nanti Boy yuk kita mulai eksekusi Boy let's go kita mulai eksekusi MSGMPONIX nya masih sama seperti gemarin dan ini yang bracketnya cukup lumayan muahal Boy pakai selang kemudian pakai selang dan kabel tisnya sampai pedot seperti ini Boy oke lah sekarang kita lanjut eksekusi pasang kenalpotnya kenalpotnya ini sudah full keret semuanya kalian bisa lihat lah ya ini kayak gini Boy oke kita mulai pasang ledengnya dan gak tahu apakah nanti itu harus lepas bodi atau enggak ledengnya ini Boy biasanya ledengnya ombo tapi semoga yang ledeng ini dia ya cocoklah dengan ledeng standarnya Boy kita lepas terlebih dahulu bagian kenalpotnya radengnya kita ganti semoga ini nanti PNP gak perlu merubah merubah kedudukan kenalpot ataupun lepas bodi bagian bawah sini Boy oke kalau memang kelepas ya berarti gak worry tapi kalau memang ini nanti PNP seperti yang standarnya itu baru worry ada yang susah Boy oh yang sana lupa paling mahal lupa belum dilepas ayo gunting aja jadi bracket paling mahal ditarik perlahan-lahan dan banyaknya ini kalian bisa lihat full karatan full ngantuk Boy lanjut kita pasang ledengnya yang ini dulu masuk dari bawah lagi oke waduh apakah harus ngelepas oh ternyata pas Boy gak perlu ngelepas bodi kasar dan halusnya Boy worth it kalian bisa keep point kenal bodnya linknya di deskripsi Boy kita pasang dulu bodnya oke ledengnya sudah terpasang dan ini memang sudah kedudukannya seperti ini keren loh Boy nempel ke bagian bodi dari sini sip dari depan juga oke jadi gak harus mode terondolan Boy kalau kalian minat yang lepas bodi itu dia harus kesini kemudian kesini tapi lebih keren itu cuma ini minusnya dia gak lepas bodi ini hanya ini terlalu disini ya kayak kurang sip lah ya pasti bawa step tapi gak masalah harga sesuai dengan kualitas kita coba pasang ini ledeng model GB1 DSM bukan DOS bukan DPC ini wah kayak gini Boy nah ho yey ini digambar tinggal pasang bracket ini kita pakai bracket ini gak tahu harganya berapa kemarin 15.000 kalau gak salah linknya juga di deskripsi tinggal dibuat seperti ini Boy oke tinggal masang bracket nya dan beres Boy sudah beres terpasang kedudukannya seperti ini wah kokoh Pol Boy bracket model CNC dan disini pakai tutup baut propolt gosong warna hitam Boy semuanya serba warna hitam dan tampilannya kalau dari jauh seperti ini Boy wow lumayan keren sih cuma emblemnya kenapa harus kuning mungkin kalau ada yang merah lebih cocok gitu Boy oke kenapa tampilannya sudah beres terpasang tinggal check sound tapi sebelum check sound wah supaya tampilannya lebih keren ini kemarin aku sempat baca komentar kalian bang coba sparkboard belakangnya diganti yang X-Hitter Boy yang model biasa itu ya waduh Boy beda orang beda selerat kalau mau diganti X-Hitter wah aku jatuh cinta ke MX-ing itu ini loh sparkboard belakangnya kalian bisa lihat ya modelnya aerodinamik banget 11-12 dengan sparkboard Vario R15 ataupun Supra GTR Boy jadi kalau diganti X-Hitter kalau menurut aku pribadi ciri-as MX-ing yang sparkboard kayak gini itu malah hilang gitu daripada diganti yang seperti itu lebih baik diganti model sparkboard nyamuk sparkboard nyamuk itu model seperti ini lebih kecil ujung namun kali ini supaya fair gak X-Hitter gak seperti ini tak cepot aja oke kita lepas sparkboard belakangnya terlebih dahulu yang ini boy melepas sparkboard MX-ing ini kayak gimana ya agak susah susah gampang boy kayaknya cuma tinggal lepas ininya doang sih wees tak serahkan kalinya MX-nya oke kayaknya tinggal lepas baut-baut bawah aku akan coba lepas sepionnya apakah harus dari dalam sini atau harus dari luar ya soalnya sepionnya ini hampir sama kayak punya fiction boy eh kok sepion anjay zain boy oke zainnya yang jubuk ini sudah tak okrek okrek boy tadi di dalam tinggal ditarik bekah bisa atau enggak nah sudah terlepas tinggal lepas kabelnya boy jadi ini nanti zainnya kita akan ganti yang lebih minimalis oke boy kita lepas zainnya disini agak susah susah gampang ini buka bolamnya dan waduh waduh harus masuk ke dalam sana ini kita oprek oprek bagian dalamnya sini sudah buka bodi kanan boy dan zainnya kita tarik oke beres tinggal kabel spakburnya nanti coba tes tadi soketnya sudah dibuka pula apakah bisa atau enggak boy agak nyelompit di bagian bodi bodi seperti ini boy enggak bisa waduh harus nambah bongkar lagi kayaknya ini boy oke bisa enggak oke sudah tercabut disini kita lepas soketnya wow minus disini ya masih ada kuping-kupingnya mungkin kalau pakai yang undertale lebih oke tapi enggak apa-apa dibuat seperti ini aja oke supaya enggak kosong bagian belakang disini sainnya kita ganti menggunakan sain mini model tempel supaya lebih minimalis harganya kisaran 20 ribuan minat linknya di deskripsi pula dan masanya gampang tapi enggak tahu fungsi atau enggak soalnya kalau pakai sain red seperti ini harus ganti flusher oke kita pasang terlebih dahulu masanya gampang tinggal plug and play nempel seperti ini nantinya oke spagboardnya sudah terlepas enaknya kalau kita menggunakan MX King seperti ini spagboardnya tinggal dilepas dan modelnya seperti ini seperti ala-ala ninja jadi kita enggak perlu beli under 10 lagi kalau mau mode tanpa spagboard atau jodhpot spagboard dia sudah lancip seperti ini inilah kelebihan dari MX King kemudian vario berbeda dengan dan lain sebagainya kita harus lepas undertale ataupun beli undertale dan untuk lampu seinnya juga sudah terpasang ini pakai yang mode light minimalis tapi bisa nyala atau enggak coba dinyalakan kontaknya dulu sein kanan oke saya in kanannya nyala dan ini mode cepat banget kita enggak perlu ganti relay ini sudah relay bawaannya mampu menyalakan lampu light oke kemudian kiri juga sama kiri juga sudah nyala dengan oke lampu hazard 22 oke kalau model lampu hazardnya dia nyala kiri kanan dengan mode slow-mo karena listriknya sudah terbagi sudah full jadi lampunya sudah nyala dengan stabil oke tampilannya seperti ini dia MS Imponix kalau sudah dicopot sparkboard dan ganti menggunakan genal pot racing model semi ngacem tinggal untuk jack sound hidupkan hidupkannya kita bawa di luar saja oke bracketnya disini nanti agak spill di next video saat sudah di luar yuk kita bawa keluar MSG terlebih dahulu let's go oke akhirnya sudah dapat tempat yang pas buat jack sound menghidupkan suara genal pot yang jauh dari pemungkiman warga soalnya genal potnya disini modelnya kapsul atau model GP1 aku takutnya nanti suara kenal potnya ini bacot pole karena silinser harganya kemarin hanya Rp90.000 sudah termasuk dengan ongkirnya dan original DSM disini ada logonya pada bagian bracketnya original dan untuk bracketnya terpasang seperti ini pas kedudukan bracket dan juga silinsernya untuk silinser juga disini glass woolnya pakai glass wool putih yang tahan panas sehingga untuk habisnya dia biasanya lebih lama pendingan dengan glass wool-glass wool yang biasanya serta untuk sarangannya sana bisa kalian lihat sarangan 1.4 yakni hanya di bagian sini bukan sarangan full ataupun sarangan setengah melainkan sarangan 1.4 jadi biasanya kalau sarangan 1.4 itu suaranya memang buah cotpol dan untuk ledeng harganya Rp90.000 juga tampilannya seperti ini full stainless kita akan coba lihat nanti apakah warnanya cepat menguning atau enggak jadi untuk lehernya sini full-less touching yang boleh dilakukan atas lakukan bawah dan pada potongan sambungan disini semuanya full stainless steel jadi untuk kenal pot ini harganya low budget namun kualitasnya oke untuk suaranya yuk langsung saja kita buat untuk hidupkan hidupkannya gampang banget tinggal kodenya MX Simpunix engine on suaranya begitu kalem padat banget kalian bisa dengarkan langsung di kameranya kalau kita dengarkan suara dari dekat oke enggak ada suara kebocoran suaranya langsung dari kenal pot enggak ada tanda-tanda bocor ini full suaranya seperti ini suara stasionernya ya lumayan enak ini dengan CC yang standaran ini 150 cc tampilannya kalau dari belakang wow juga lumayan keren boi untuk dari samping itu yang tampilannya juga kayak ala-ala road race and style beneran boi ya padat gahar boi oke kita coba geber di RPM yang enggak usah tinggi-tinggi amat ya tapi suaranya langsung dari mic nanti kalian dengarkan kalau dari mic tanpa micnya oke boi kita coba gas dengan RPM yang ala kadernya enggak usah banter-banter ya di RPM rendah suaranya enak ngebas kalau di gas kencang dikit pecah nah itu suaranya pecah boi ya RPM tengah-tengah seperti ini masih ngebas juga masih dapat ngebasnya enak boi enak boi los suaranya boi ya dibuat jalan muter dulu boi walaupun enggak jauh-jauh amat boi ya oke boi akhirnya sudah selesai kita buat check sound kenal pot yang harganya dibawah 100 ribuan ke MSU Punix ini dan sekalian kita lepas favornya dibuat ala komorotan boi jadi untuk tampilannya ya makin gar apalagi perpaduan warna kenal pot yang hitam dan untuk modelnya model GP1 yang ala-ala kapsul gitu boi hanya saja minusnya tadi itu kenal potnya suaranya terlalu pecah boi ini bacot kalau kalian suka kenal pot berinsik ini rekomendasi banget dengan harga segitu hanya saja kalau kalian cari yang kenal pot ngebas ya kayaknya ini gak bisa boi kita coba ulangi lagi MSU Punix engine on nah kalian bisa dengarkan ya tapi kalau RPM tinggi itu suaranya akan pecah akan pecah suaranya cukup buat jebol telinga bacot ini rekomendasi buat malam takbiran nanti kalau kalian mau beli dan dana pelajar ini cocok banget boi oke jadi untuk masking punix seperti ini untuk modifikasinya tinggal next kayaknya joknya dibuat kayak gimana boi apakah yang super slim tipis atau dibuat ala-ala road race atau ini dimodif custom kayak gimana silahkan tinggalkan di kolom komentar juga boi jadi oke kurang lebih seperti itu untuk konten kita kali ini jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini serta nyalakan loncengnya agar menemukan ini dengan motor-motor keren boi sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye jangan lupa takukan tantangannya boi selamat menikmati selamat menikmati